Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama Kapolres Kebumen AKBP Peter Yanotama didampingi sejumlah pimpinan OPD dan Pak Guyuban Sedulur Kebumen mengunjungi Sudarsono Atomba Susa, salah seorang warga RT2 RW2D Sakarangrejo, Kecamatan Petanahan. Sudarsono yang hidup sepatang kara, sudah lebih dari 5 tahun tinggal di gubuk tidak layak huni berukuran 3x2 meter di atas lahan pekarangan warga. Untuk bertahan hidup, Sudarsono hanya mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar. Kesehatannya pun tidak sepenuhnya diperhatikan. Fisiknya terlihat lemah, kedua matanya sakit dan tidak bisa melihat. Melihat kondisi Sudarsono, Bupati melalui Dinasosial PPKB akan membawa Sudarsono ke Panti Jompo supaya bisa lebih terurus dan hidup layak. Hari ini kita meninjau langsung rumah kediaman Pak Garsono atau yang panggilannya Pak Susah. Betul-betul susah rumahnya. Jadi sekotak beliau mandiri dan kondisi fisiknya juga perlu bantuan dari kita semuanya. Alhamdulillah dari masyarakat desa sudah membantu untuk makannya. Nah ini Pak Sugeng dari tulur kebumen yang melihat sini. Kita cek yang akan kita lakukan dari pemerintah daerah. Sekarang akan dibawa ke Dinasosial untuk dilakukan penanganan karena beliau tidak bisa mandiri. Jadi harus dibantu yang lain. Menurut Bupati, rencana awal Sudarsono akan dibuatkan rumah layak huni. Namun karena kepemilikan tanah yang bukan haknya dan kondisinya yang sebatang kara tanpa keluarga, maka Bupati memutuskan agar Sudarsono diasuh oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinasosial PPKB Kebumen. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada warga dan kepala desa Karangrejo yang selama ini sudah ikut membantu Sudarsono. Dari Karangrejo Petanahan, Tim Liputan Rati TV. memberitakan.